IC atau Integrate Circuit adalah salah satu komponen yang paling sering dijadikan kambing hitam atau yang paling sering dijadikan tersangka utama apabila suatu perangkat elektronik mengalami kerusakan. Dan di video ini kita juga akan menggunakan AVO sebagai alat untuk mendeteksi kerusakan sebuah IC. IC atau istilahnya Integrated Circuit disebut demikian karena di dalamnya adalah merupakan berbagai macam komponen yang sudah terintegrasi. Ya ini di dalam sebuah IC tersebut sudah terdapat resistor, kapasitor, transistor, dan lain-lain yang sudah diprogram sedemikian rupa untuk menjalankan fungsinya. Nah, IC adalah komponen yang bersifat aktif dan membutuhkan tegangan untuk bisa bekerja. Sehingga ketika kita mendapati sebuah perangkat elektronik yang rusak, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengecek apakah bagian power supply atau bagian adapter bekerja normal atau tidak. Termasuk mengecek pada bagian-bagian jalur yang menuju ke arah IC yang bertugas untuk memberikan suplai tegangan kepada IC sebagai syarat agar IC tersebut bisa bekerja. Pada IC model tertentu, seperti IC yang sifatnya kompleks, seperti IC pemrograman, misal pemrograman TV atau pemrograman Arduino dan sebagainya, juga IC CPU, misal pada komponen handphone dan sejenisnya pokoknya yang sifatnya program, dia ini membutuhkan beberapa tegangan input selain sumber tegangan utama. Nah, misalnya IC tersebut membutuhkan tegangan 12V, 9V, 1,5V, dan seterusnya. Nah, termasuk juga IC tersebut juga mengeluarkan tegangan output, misal 1,5V atau 3,5V, dan seterusnya. Nah, pada bagian-bagian inilah kita harus melakukan pengukuran tegangan menggunakan avometer atau multitester. Contoh kecilnya seperti pada IC, contohnya ini IC 7812. seperti ini, jadi kita bisa melakukan pengukuran di mana pada IC ini, kaki nomor 1 ini adalah tegangan input, sumber tegangan input atau istilahnya VIN, yang tengah adalah bagian ground, yang sini, kaki nomor 3 ini bagian tegangan output atau istilahnya Vout. Jadi, untuk mengecek IC yang sederhana seperti ini, contohnya, kita bisa melakukan pengukuran seperti ini, skala avometer kita letakkan pada skala DCV, seperti ini, kemudian tengah kita taruh di jalur ground, seperti ini, properties positif kita taruh di kaki nomor 1, di mana kaki nomor 1 ini adalah sumber tegangan input, nah, di sini harus ada tegangan input sebagai sumber inputnya, sumber tegangan input. Jika di sini sudah tidak ada tegangan atau power supply-nya bisa dikatakan rusak, maka Vout pun juga pastinya tidak akan keluar tegangan. Nah, jika power supply-nya normal, maka di sini pasti ada tegangan input, dan di sini juga ada tegangan output. Jika pada kaki nomor 3 ini tidak keluar tegangan, atau tegangannya tidak keluar sebesar 12V, maka bisa dipastikan IC ini rusak. Nah, begitu ya, ini contoh kecilnya, sedangkan untuk contoh-contoh IC yang lain, yang sifatnya lebih komplek, cara pengukurannya juga pastinya lebih komplek lagi. Jadi, sebelum kita mempunyai sebuah IC, kondisinya sudah rusak, atau masih normal, maka kita harus melakukan pengukuran pada poin-poin, atau pada kaki-kaki IC yang dimana dia semestinya mendapat supply tegangan, atau istilahnya V-in, dan juga termasuk pada kaki-kaki yang mengeluarkan tegangan atau Vout. Nah, mungkin saya bisa kasih contoh gambaran jingkatnya adalah seperti ini, anggap saja ini bagian PSU, Nah, hal yang harus kita ukur pertama adalah tentunya PSU ini sudah normal atau bermasalah. misalnya contohnya seperti ini, ini kan menuju ke kaki ini, harusnya di sini terdapat tegangan, misalnya di power supply ini 12V, maka di sini harus keluar 12V. Jika tegangan input yang masuk pada IC dalam hasil pengukuran di sini tidak tepat, maka IC yang semestinya mendapat supply tegangan sebesar 12V ini, jika ternyata hanya mendapat tegangan misal 2V, atau bahkan jika di sini tidak ada tegangan sama sekali, sedangkan pada power supply di sini kondisinya normal 12V, maka kita bisa menelusuri komponen-komponen lain yang dilewati oleh tegangan ini, yakni misal di sini ada resistor, atau misal ada sebuah dioda, maka jika di sini tidak ada, kita juga bisa melakukan pengecekan terhadap resistor ini, atau dioda ini, atau misal di sini ada sebuah kapasitor, ini ke ground. Nah, jika di sini tegangannya normal, sedangkan di sini tegangannya tidak normal, dalam hal-hal ini tidak tepat 12V, atau bahkan 0 sama sekali tidak ada, maka kita bisa melakukan pengecekan pada resistor ini, karena bisa jadi resistor ini kondisinya putus, atau hambatannya berubah, membesar, atau dioda ini juga bisa putus, sehingga tegangan dari sini tidak bisa dialirkan ke sini, atau bisa juga kapasitor filter ini mengalami shot, atau konslet, sehingga tegangan plus yang mestinya masuk ke sini, langsung konslet menyambung ke ground sini. Dan sebaliknya, jika semua komponen-komponen kecil seperti ini, semuanya normal, sedangkan tegangan pada kaki IC sini tetap drop, atau bahkan tidak ada tegangan sama sekali, maka bisa kita ambil kesimpulan, 99% IC ini mengalami kerusakan. Nah, kesimpulannya, untuk mengecek kondisi sebuah IC sudah rusak, atau masih normal, tidak bisa dilakukan secara langsung, dengan menggunakan avometer. Jadi jika kemarin pada video saya yang lalu, kita bisa mengecek sebuah transistor tersebut, masih normal atau tidak, kita bisa melakukannya secara langsung, menggunakan avometer. Jika Anda belum sempat melihat video saya, tentang hal tersebut, silakan cari di video-video saya. Sekiranya lagi kesimpulannya, untuk mengecek transistor, bisa dilakukan secara langsung, menggunakan avometer, dengan memakai skala ohm. Sedangkan, pada komponen IC, atau integrated circuit, tidak bisa dilakukan secara langsung, dengan memakai avometer, melainkan untuk menganalisa, dan menyimpulkan sebuah IC, sudah rusak, atau masih normal, bisa dilakukan pengecekan, atau istilahnya test point, pada kaki-kaki IC, menggunakan avometer, atau multitester. Demikian baru ya, semoga, tidak gagal paham, dan terima kasih, untuk yang sudah nonton, salam.